Belum membaiknya kualitas karet yang dijual petani kepada pengepul, membuat pengepul enggan membeli karet petani dengan harga yang tinggi. Pengepul terpaksa membeli karet dari petani dengan harga yang murah, akibatnya banyak petani karet yang berlaku curang. Harga geta karet yang tak kunjung naik membuat petani karet kian resah. Pengepul geta karet mengatakan, jika burunya kualitas karet yang dijual oleh petani, menjadi salah satu menyebab murahnya harga geta karet di tingkat pengepul. Beberapa petani karet melakukan kecurangan dengan mencampur karet yang akan dijual dengan berbagai sampah seperti ranting pohon, tanah, hingga batu untuk meningkatkan berat di mangan karet, sehingga membuat kualitas geta karet menjadi sangat buruk. Yanto, salah satu pengapul geta karet mengatakan, jika saat ini kesadaran masyarakat untuk menjual geta karet dengan kualitas yang baik masih sangat jarang, sehingga harga karet di lubuk lingga tak kunjung naik dan bertambah buruk bagi seluruh petani karet. Jangan lupa untuk menjual geta karet. Jangan lupa untuk menjual geta karet. Jangan lupa untuk menjual geta karet. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan penyuluhan kepada petani karet, agar bisa meningkatkan geta yang dihasilkan tanpa harus berlaku curang.